Hai hai kali ini aku bakalan berbagi soal gimana sih caranya buat mulai terjun untuk menjadi UX writer padahal sebelumnya kita enggak punya background atau portfolio sama sekali tentang UX writer ataupun soal UX writing karena sekarang ini feel untuk menjadi UX writer tuh sedang banyak banyak-banyaknya nih demandnya karena kebutuhan untuk UX writing tuh lagi diincer sama banyak perusahaan dan emang beberapa perusahaan udah mulai menyadari pentingnya ada UX writing dalam sebuah produk mereka dan mungkin bisa jadi karena pekerjaan untuk membuat atau crafting microcopy itu nggak bisa dikerjakan oleh UI atau UX designer sekaligus karena itu merupakan pekerjaan yang berbeda dan sama beratnya nah kali ini aku mau berbagi terus aku juga mau cerita latar belakangku gimana sih bisa nyemplung ke dunia UX writing pertama-tama banyak sih yang nanya apakah harus punya latar pelakang IT berkaca dari pengalamanku enggak wajib tapi nantinya kalian juga harus belajar seputar IT atau flow dari sebuah produk itu sendiri nah menurutku skill utama yang harus dimiliki oleh seorang UX writer itu tentu kemampuan menulis karena kita disini dituntut untuk crafting atau menghasilkan sebuah microcopy yang berguna untuk memandu user untuk menggunakan produk ataupun website atau aplikasi yang kita bikin nah menulisnya apakah sama dengan menulis ketika kita bikin artikel ketika kita bikin materi promosi ketika kita bikin materi untuk berita tentu beda karena medium atau platform yang dipakai itu beda sama sekali lalu gimana sih caranya biar kita bisa nyemplung ke dunia UX writing tapi kita enggak punya portfolio sama sekali nah menurutku beberapa perusahaan kebanyakan belum ada UX writernya gimana caranya untuk mempersuasi perusahaan atau user kita nantinya yang akan jadi lead kita adalah kalian harus mulai mengenali tentang UX writing dan UX writer itu sendiri caranya gimana kalian gali ilmu sebanyak mungkin karena sekarang udah banyak banget materi soal UX writer ataupun UX writing yang ada di medium yang ada di YouTube ataupun yang ada di Instagram biasanya perusahaan-perusahaan startup itu bikin Instagram khusus yang membahas tentang desain produk mereka kayak Bukalapak desain Tokopedia desain nah kalian bisa kepoin di sana kalian bisa gali ilmunya dari sana kemudian kalian tentu harus punya kemampuan kuncinya yakni kemampuan untuk menulis lalu kalian harus punya empati kenapa karena UX writer itu nantinya menulis untuk memandu user kalau kita nggak punya empati kita nggak bisa memposisikan diri copy apa yang bisa membuat user tenang ketika menghadapi sebuah kondisi dalam suatu screen atau halaman itu gitu Nah portfolio apa yang harus kalian cantumkan misalnya kalian emang bener-bener belum pernah jadi UX writer aku saranin kalian bisa bikin semacam project palsu kalian bisa ngelihat sebuah aplikasi lalu kalian pelajari flownya lalu kalian lihat mikrokopi yang ada di sini lalu kalian lakukanlah improvement untuk mikrokopi tersebut kalian caranya gampang nih tinggal capture halaman tersebut lalu kalian halaman atau flow keseluruhan lalu kalian analisis nih menurut kalian mikrokopi yang cocok tuh seperti apa analisis yang dibikin kalian harus sesuaikan dengan perusahaan itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa lalu menyasar audiens siapa terus di screen itu tuh seharusnya user menghadapi copy yang seperti apa ketika mengalami kondisi yang ada di screen tersebut misalnya nih dalam sebuah aplikasi e-commerce kalian menemui ada pesan error ketika user gagal untuk login karena koneksi nah disitu ternyata pesan error yang disampaikan sama sekali tidak membantu si user malah semakin membuat user pusing dengan istilah-istilah teknis yang enggak dimengerti sama user yang cuman dipahami sama tim IT nah tugasnya UX writer itu nantinya gimana caranya user tuh tidak confused tidak bingung tidak mengalami semacam kebimbangan ketika menghadapi situasi apapun di screen itu nah kalian bisa bikin project palsu itu kalian koreksi mikrokopi yang ada di aplikasi yang sebelumnya udah ada kemudian cara buatnya gimana sederhana kalian bisa pakai Adobe Photoshop AI atau kalian bisa taruh di Google slide kemudian kalian kasih proposcopy kalian disertai alasannya seperti itu nah gimana caranya buat membangun empati yang pertama kenali si usernya kalian harus tahu user itu secara psikologis demografis selalu secara perilakunya tuh seperti apa supaya kalian tahu cara ngomongnya nanti untuk bikin mikrokopi seperti itu nah semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih